Intro Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Sudara-sudara Kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan Desember Dan itu berarti tahun 2021 akan segera berakhir Tanpa terasa ya, kita sudah berada diam di rumah Atau lebih banyak diam di rumah sudah hampir 2 tahun Dan Tuhan tetap mengasihi kita Mudah-mudahan Natal ini lebih sedikit meriah Dengan pandemi yang boleh semakin turun, semakin turun Tetapi kita juga jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan Nah firman Tuhan hari ini dari surat Roma fasal 8 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 Surat Roma fasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 8 Mari kita akan bersama-sama berdoa Tuhan Yesus sungguh kami mau belajar bersyukur Meskipun kehidupan kami rasakan tetap susah Tetapi dibalik kesusahan ini Kami boleh melihat ada kekuatan kuasamu yang menopang Yang menolong, menghibur, menuntun dan memampukan kami bertahan Untuk kami tetap setia kepadamu Biarlah firmanmu hari ini semakin meneguhkan iman kami Supaya kami tidak kuncang menghadapi hari esok Surahkan roh kudusmu berkati hambamu Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Demikianlah Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat Karena tak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita Yang tidak hidup menurut daging Tetapi menurut roh Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapak Ibu dan saudara-saudara firman Tuhan menasehati kita Untuk kita itu hidup di dalam roh Nah kalau roh Kristus ada di dalam kita Maka pikiran kita, hati kita, perbuatan kita itu Ditujukan bagi kemuliaan Kristus Lalu yang kita perbuat, yang kita katakan, yang kita sampaikan itu Sesuai dengan hati Kristus Hati yang penuh kelembutan Hati yang penuh dengan kebaikan Dengan cinta kasih, dengan kesabaran Dan itu yang harusnya kita lakukan Kita katakan, kita sampaikan Sebagai berita sukacita di tengah masa raya Advent ini Supaya orang-orang yang menantikan kabar sukacita Boleh segera mendengar kabar sukacita Orang-orang yang menantikan penghiburan Segera mendapat penghiburan Orang yang menantikan diangkatnya beban berat Boleh merasakan bebannya menjadi ringan Karena anak-anak Tuhan yang hidup dalam roh Menyampaikan berita sukacita Menyampaikan berkat sukacita Menyampaikan kasih sukacita Sambil mendidik mereka Mengajar mereka untuk siap Menanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kali Demikian juga tentunya dengan diri kita Supaya kita boleh menyampaikan dengan baik Tentunya kita juga harus siap Bagaimana menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali Kita memasuki masa raya Advent yang ketiga Nah bagaimana sikap hidup kita Di hadapan Tuhan ketika kita mengalami Berbagai macam kesulitan Ada peristiwa menarik bapak ibu dan saudara-saudara Beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu itu Bekerja sebagai orang yang bekerja di bangunan Kuli-kuli bangunan begitu ya Kenapa saya katakan ibu memang ada ibu-ibu juga Yang bekerja di kuli bangunan Atau sebagai kuli bangunan itu Nah satu hari Beberapa orang yang bekerja di lantai dua Itu kehabisan bahan Oleh karena itu dia panggil-panggil temannya Yang di lantai dasar Lalu dia teriak-teriak Karena angin kencang Dan ada banyak suara berisik disitu Temannya yang di bawah itu gak dengar-dengar Lalu yang di atasnya bingung Gimana caranya ya Apa dia harus turun Padahal kalau harus turun Tangganya itu belum dibuat secara sempurna Cuma tangga darurat yang Terus terang memang cukup susah Sehingga mereka itu Kalau suruh naik turun tangga darurat Agak malas Ya selain cukup berbahaya Ya susah juga Jadi biasanya yang kerja di lantai dua itu Akan membawa makan siang mereka Minum mereka sekalian naik Nanti mereka turun sekali Ketika mereka akan pulang Jadi ketika bahannya habis Mereka minta supaya dikirim Dikerek gitu ya Kalau barang-barang atau bahan-bahan Tapi temannya yang di bawah itu Asik kerja juga Ngunduk aja gitu ya Ngaduk-ngaduk entah pasir Dengan semen atau apa Padahal itu yang dibutuhkan segera Akhirnya Yang di atas itu Coba-coba ronggoh Saku celananya Eh ada uang Seratus rupiah Punder Wah ini bisa Lalu dia lemparkan Ke bawah Nah yang di bawah itu Lagi kerja Lihat ada uang Ini berkat Dia pikir gitu ya Dia ambil Dia kantongin Tapi dia tetap nunduk Wah yang di atas mangkel Ini pie gitu ya Kok gak liat ke atas Kok gak liat siapa yang kasih Malah di kantongin gitu aja Lalu dia kerja Lah kami suruh apa Akhirnya dia coba lagi Pakai apa ini ya Nah dia kemudian cari-cari Akhirnya dia menemukan sepotong kayu Nah lalu kayu itu yang dilempar Kebetulan kena kepalanya Tuh marah bapak itu Udah gak langsung Apa gitu ya Lalu temannya itu bilang Oh iya Lalu dia bilang Tidak usah lempar-lempar Lah nih duit Bok tampani Lah duitnya siapa Lah tadi aku lempar uang Kamu diem aja Nunduk aja Kok mau kantongin Kemudian bingung Mesem ketawa Oh kiwetmu tuh Iya aku tuh manggil kamu Pakai uang Tapi kamu gak nengok ke atas Malah uangnya mau kantongin Nanti kembalikan Oh iya iya Ketika dilempar pakai kayu Gak marah Sakit kok Kalau uang gak sakit ya Masuk kantong langsung Nah itulah sedara-sedara Peristiwa yang menariknya Lalu Selesai hari itu Udah uangnya dikembalikan Beberapa hari kemudian Terjadi lagi Artinya yang di atas itu Membutuhkan pertolongan yang di bawah Nah kali ini orangnya lain Bukan bapak yang itu Yang sedang di bawah itu Dipanggil-panggil Sama gak dengernya Akhirnya dia coba lagi Pancing pakai uang Uang yang 100 rupiah kemarin Dia lempar lagi Nah betul Jatuh di bawah Dan orang yang Melihat ada uang di bawah Kakinya Dia kaget Lalu dia lihat ke atas Oh ada apa Itu uangku jatuh Oh iya 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 Aku butuh Itu bahan Oh iya Jadi segera terjadi komunikasi Lalu yang di bawah bilang Nanti ya Kalau kamu pulang Uangnya saya kembalikan Oke Tetapi Kita bisa melihat Dua sikap yang berbeda Yang satu Ada uang langsung Gak tongi Udah Gak peduli itu uang siapa Yang satu Ada uang walaupun 100 rupiah Dia tengok Ini uang siapa Dia cari yang punya ini siapa Sehingga terjadi komunikasi Yang baik Yang indah Nah bapak ibu dan sedara-sedara Gambaran ini sangat menarik Karena apa Karena biasanya kita juga sama dengan Bapak yang pertama Ketika kita hidup susah Ketika kita berkeluh kesah Lalu begitu ada uang Wah gak peduli dari siapa Gak peduli Tuhan yang kasih Atau bukan jalan lurus Atau bukan pokoknya uang Langsung katongi Langsung seneng Tetapi Bapak yang satu itu melihat Siapa Yang melempar Siapa yang memberi Apakah itu memang Haknya dia Atau bukan Jadi ada sikap yang berbeda Dalam rangka menerima Nah ini Hal yang menarik pertama Hiduplah oleh roh Kalau roh kristus Ada pada kita Tentu kita akan Berhati-hati Waspada Memang kita sedang Kesulitan dalam kehidupan Tetapi tidak berarti Asal ada uang ditubruk Entah itu halal Atau tidak halal Dari siapa yang memberi Gak peduli Pokoknya begitu Ada uang langsung ditubruk Hati-hati Karena kemudian bisa kita Kena lempar kayu Kenapa? Karena diberi peringatan Oleh Tuhan Itu bukan uangmu Itu bukan hakmu Itu bukan dari aku Ketika aku memberi kamu Sedikit kekerasan Dengan melempar kayu Kamu baru mendanga Kamu baru melihat Siapa yang sebetulnya memberi Nah Kalau orang yang hidup dengan roh Seperti Bapak yang kedua Dia lihat dulu Ini uang dari mana? Apakah ini untuk saya Atau bukan? Dia cari tahu dulu Siapa yang kasih Dan ketika tahu Baru dia mengerti Ini bukan hak dia Bapak ibu dan saudara-saudara Orang yang hidup dalam roh Akan cari tahu dulu Siapa sumber berkat kehidupan Yang mereka sembah Kalau dia dapat berkat itu Ditawari berkat Jelas itu bukan jalan yang benar Bukan jalan yang diluruskan Iman Kristen Bukan jalan yang katakan Gampangnya itu halal Maka jangan diterima Berapapun besarnya Bapak ibu dan saudara-saudara Peristiwa ini dialami oleh Seorang Pemudi Dia sudah pacaran cukup lama Dengan seorang pemuda Tetapi tiba-tiba Dia dilamar Oleh seorang pemuda kaya Wah orang tuanya senang Ini anaknya orang kaya Langsung pacarnya itu diputus Anak gadis ini nangis-nangis Sampai nyembah-nyembah pada orang tuanya Tapi orang tuanya bilang Tidak Pacarmu itu gak punya apa-apa Ini loh yang ngelamar kamu Meskipun kamu belum kenal Tapi dia anak orang kaya Anak orang baik dan seterusnya Dipaksa menikah Akhirnya apa Baru menikah beberapa bulan Suami ini ketangkep polisi Karena dia bandar narkoba Waduh Mertuanya menyesal Setengah mati Anak gadisnya stres Sampai harus diungsikan Dari rumah mertua Dari rumah orang tua Karena malu Karena terpukul sekali Hatinya dan sebagainya Cinta Pernah diputuskan oleh orang tua Dan sekarang dia sedang Belajar mencintai Sang suami malah suami Ketangkap sebagai bandar narkoba Lalu akan menerima hukuman cukup lama Kita akan bersikap sangat hati-hati Apa yang harus dikerjakan Apa yang harus dilakukan Terima berkat itu Jangan sekedar terima besarnya jumlahnya Tapi sumbernya Sumber yang memberi itu siapa? Apakah memang sumber itu Sungguh-sungguh memberi dengan Kebaikan Dengan tujuan baik Memimpin hidup menjadi baik Walaupun mungkin jumlahnya tidak besar Tetapi ketika sumber yang memberi itu Sumber kebaikan Akan terus dialirkan Secukupnya hari lepas sehari Bergantung kepadanya Dan dengan demikian Hidup penuh dengan Sejahtera dan damai Itu orang yang hidup dalam roh Meninggalkan keserakakan Meninggalkan kemarukan Meninggalkan pola hidup lama Penuh dengan kefoya-foyaan Penuh dengan kekasaran Membeda-bedakan Dan seterusnya Tinggalkan Mari kita persiapkan diri kita ini Menyambut kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Bukan dengan cara dunia Bukan dengan cara pestapora Bukan dengan cara kemunafikan Bukan dengan cara kasar Bukan dengan cara Membanggakan diri Bukan dengan cara Menyombongkan diri Tetapi mari dengan rendah hati Hidup dalam roh kebangkitan Kristus Dia sudah lahir Dia sudah mati Dia sudah naik Dan sekarang menjadi raja Akan segera datang kembali Dan itu yang kita tunggu Dan ketika kita menunggu Kita harus hidup dalam roh Sumber kehidupan kita Kekuatan hidup kita Berkat kita datang dari dia Sehat kita datang dari dia Sukacita kita datang dari dia Kedamaian kita datang dari dia Apapun yang kita nikmati dalam hidup yang baik ini Datangnya tentu dari sumber kehidupan Yaitu Yesus Kristus Nah kalau kita bisa hidup dalam roh Yesus Kristus Sumber kehidupan kita Mungkin tadi dikatakan Kita tidak bisa terima uang Sebagai bos Uangnya banyak gitu ya Tapi ada damai Ada sejakteraya Jalan nih dengan sukacita Nah dapat suami bos Ternyata bandar narkoba Sumbernya tidak benar ya Akhirnya masuk dalam kecelakaan Oleh sebab itu Biarlah kita belajar Ketika kita diberi berkat Lihatlah pemberinya dulu Siapa Apakah ini uang kita Atau bukan Jangan langsung masuk kantong Jangan langsung hitung jumlahnya Jangan langsung hitung sedikit banyaknya Tetapi bersyukur Sumber berkat kehidupan Akan memberi kehidupan yang layak Hari lepas sehari Tidak perlu berlimpah-limpah Kenapa ajak nanti baru tahu Tidak perlu berlimpah-limpah Sampai turah-turah Tapi hati kita keras Kalaupun kita diberi berlimpah-limpah Sampai lebih-lebih Bersyukur Lalu tugas kita adalah Membawanya kepada Tuhan Dan membagikan kepada Yang membutuhkan Tuhan memberi bukan Untuk kita menjadi egois Tetapi Tuhan memberi Supaya kita menjadi saluran berkat Dan disitulah kita bisa Mendasakan kedamaian dari Tuhan Sumber kehidupan kita Sumber yang membenarkan Sumber yang menguduskan Sumber yang menuntun Langkah-langkah hidup Menuju kerajaan surga Beritakan Kabar sukacita ini Melalui praktek kehidupan kita Maka orang-orang di sekitar kita Akan melihat perbedaannya Perbedaan orang yang Sangat ketakutan Atau serakah Dan perbedaan orang yang penuh Dengan penyerahan diri pada Tuhan Tinggal mereka pilih Mana yang mau mereka jalani Dan ikuti Kiranya kesaksian hidup kita ini Boleh menjadi Masa raya Advent Untuk menolong Sedara-sedara kita juga Merasakan Kedamaian Kristus itu Jauh lebih nikmat Dijalani dalam kehidupan ini Daripada Itu tadi ada uang Langsung ngantongi Tidak tahu sumbernya siapa Akhirnya kena pentung Nah lebih baik kita Menerima Apa yang menjadi hak kita Dengan begitu Hari lepas hari Kita boleh bersuka cita Di dalam Kristus Dia pasti tahu Tuhan Yesus pasti tahu Apa yang kita butuhkan Bukan sekedar uang Tapi juga perdamaian rumah tangga Tapi juga kesehatan Tapi juga akal budi Untuk bisa melangkah dengan tepat Dengan benar Hikmat dari Tuhan Untuk menuntun langkah-langkah hidup kita ini Menjadi kudus Bagi kemuliaan dia Mari kita lanjutkan Masa raya Advent Sampai kita Menyebut Natal Dan terlebih lagi Menyebut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Hiduplah senantiasa dalam roh Tuhan memberkati firmanya Amin Kembali kita akan berdoa Puji syukur Bapak di surga Engkau sudah menolong kami Untuk kami senantiasa Hidup dalam roh Supaya hikmatmu turun Menjadikan kami Bersuka cita dalam damai sejahtera Kristus Kesaksian hidup kami Boleh menuntun Sudara-sudara kami Hidup dalam masa penantian Dengan kekudusan dan kebenaran Kiranya roh Tuhan Yang berkuasa atas kami Menjauhkan kami dari segala Kesombongan Menjauhkan kami dari segala Dosa keserakahan Menjauhkan kami dari segala Dosa tinggi hati Dan menjauhkan kami dari Segala ketakutan dan kebimbangan Biar Tuhan sendiri Membuat kami penuh dengan Sukat cita damai sejahtera Inilah kerinduan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!